Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Nagita Slavina Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Nagita Slavina belak-belakan mengaku sering menangis di awal pernikahannya dengan Raffi Ahmad Meskipun kerap ditimpa isu negatif, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuktikan bila pernikahannya tetap langgeng Lebih dari 5 tahun di persunting Raffi Ahmad, Nagita Slavina mengaku bila rumah tangganya tidak melulu romantis dan bahagia Bahkan di awal pernikahannya dengan Raffi Ahmad, Nagita Slavina mengaku sering menangis Hal tersebut diunggapkan oleh Gigi dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube Ranz Entertainment Sabtu 3 Agustus 2019 lalu Nagita mengungkapkan suka duka menjadi istri Raffi kepada Ferdian seorang hipnoterapis Waktu awal-awal Gigi kan tadi bilang sempet ngerasa agak gimana gitu kan waktu nikah dengan Raffi Sempet kesel gitu gak sih? Tanya Ferdian Gigi mengungkapkan bahwa dirinya kerap menangis saat hamil anak pertamanya Ya pasti adalah poin-poin apalagi waktu itu baru nikah terus langsung hamil Orang hamil tau kan, 3 kali lipat sensitifnya Ungkap Gigi Jadi tuh, kadang-kadang kalau ditinggal keluar kota bisa nangis berhari-hari gitu Imbuhnya Heran dengan pernyataan Gigi, Ferdian kembali menegaskan pertanyaannya Nangis berhari-hari, suka nangis juga Tanya Ferdian Gigi membenarkan dan mengunggapkan bahwa dirinya memang cengeng Iya aku mah cengeng sebenernya, cuma aku gak suka nangis di depan orang Aku tuh kalau masalah nangis di depan orang itu, risar banget Kadang-kadang kelepasan juga Cuma aku tuh gak bisa nangis di depan orang Kalau Raffi tuh orangnya gak bisa dikatain, soalnya semakin menjadi, jadi harus ditiemin Ungkap Gigi Ferdian pun kembali mengulik informasi dari curhatan Gigi Tapi Raffi pernah kan bikin Gigi nangis? Tanya Ferdian Ya sering lah, tapi gini yang pertama aku cengeng Yang kedua yang namanya rumah tangga pasti ada nangisnya Ungkap Gigi Istri Raffi Ahmad ini justru menganggap hal tersebut adalah wajar dalam rumah tangga Kalau gak ada nangis, gak ada berantem mempertanyakan rumah tangga anda Beber Gigi Pernah nangis di depan Raffi kan? Kalau kamu lagi nangis, Raffi ngapain? Sahut Ferdian Diakui Gigi, sang suami kerap menghiburnya dengan cara berbeda-beda tergantung situasinya Pernahlah tergantung permasalahannya sih, kalau nonton film terus nangis aku diketawain kalau yang lain ya tergantung situasi Ungkap Gigi Sebagai informasi, Gigi resmi dipersunting oleh Raffi Ahmad pada 17 Oktober 2014 silam Pernikahan keduanya bahkan disiarkan secara langsung di stasiun televisi swasta di Indonesia Dari pernikahannya dengan Raffi, Nagita dikaruniai seorang putra pada 15 Agustus 2015 Kini keduanya fokus di dunia hiburan dan juga dunia bisnis Terima kasih telah menonton!